Hai tutorial cara jualan di Tokopedia lewat HP dan kali ini kita bisa lihat disini bahwa masih nol semua ya produk dilihat pun masih nol ya padahal sudah beberapa hari nah ini karena memang tokonya belum iklan ya dan rating tokonya pun atau level tokonya masih nol ya nah sebelum kita ngiklan kita perlu dulu bikin voucher supaya iklannya lebih powerful ya karena iklan itu kan tugasnya hanya menarik orang untuk klik ke produk kita tapi kalau di produknya itu enggak ada vouchernya biasanya mereka enggak terlalu tertarik ya Oleh karena itu kita bikin dulu vouchernya caranya masuk ke lainnya klik lainnya di kanan bawah kemudian klik iklan dan promosi toko setelah itu yang pertama kita buat adalah voucher cashback ya di sini ada beberapa voucher tapi enggak bisa tampil semua di topseller ini jadi yang keluar hanya voucher cashback klik buat voucher Hai kemudian teman-teman bisa pilih mau pabrik atau khusus khusus itu kalau misalnya ada yang chat dulu atau temen-temen mau nawarin cashback secara khusus ke calon pembeli tertentu itu bisa dibuat khusus ya tapi supaya lebih menarik dan tampil di halaman toko maka kita harus bikin vouchernya yang pabrik ya pertama kita isi dulu nama vouchernya misalnya cashback Hai 5% kita nggak bisa pakai simbol ya di sini harus huruf dan angka kemudian kita klik lanjutkan nah disini teman-teman karena tadi sudah bila kita sebut 5% maka pilih yang persentase teman-teman juga bisa bikin voucher yang berupa nominal rupiah ya ini pertama saya akan bikin dulu yang persentase saya biasa menggunakan voucher yang persentase sekarang ya saya bikin disini voucher 25% dengan maksimum potongan harga Rp30.000 ini defaultnya ya kemudian minum pembeliannya Rp30.000 nah di barang saya ini semua harganya kan tadi Rp120.000 ya jadi nggak apa-apa ini kita pakai ini aja kemudian kuota vouchernya kalau saya sih biasanya dibanyakin aja ya kemudian kita klik lanjutkan lalu disini kita tentukan waktunya ini adalah gambar dari vouchernya ya di atas kemudian kita tentukan tanggal mulainya ini mulainya adalah hari ini jam 20.30 ini nggak bisa di lebih cepat dari ini ya teman-teman kalau lebih lama bisa nah tinggal kita set waktu berakhirnya misalnya kita setting sebulan atau teman-teman bisa setting selama web aja misalnya ya sampai tanggal 31 ini akan saya buat sampai tanggal 29 Agustus Nah teman-teman kalau yang abu-abu ini berarti nggak bisa bisa dipilih jadi kita pilih yang huruf angkanya masih hitam kemudian kita klik pilih lalu kita klik lanjutkan kemudian kita diminta mereview ya ini tampilannya kemudian ketentuannya jumlahnya ya lalu kita klik tambah voucher tambah voucher ini artinya voucher yang tadi kita sudah setting kemudian yang dibuatkan Oke vouchernya sudah jadi dan mulai efektif nanti malam jam 20.30 ya Oke demikian teman-teman tutorial cara membuat voucher di Tokopedia melalui aplikasi topseller di HP sampai ketemu di tutorial selanjutnya Hai